Ada senjata tergeletak di situ? Saya tidak begitu memperhatikan, Yang Mulia. Tidak begitu memperhatikan. Pada saudara... Itu gelap, Yang Mulia. Hah? Gelap. Oh, gelap. Oke. Pada saat saudara bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambu, apakah dia masih pegang senjata? Tidak, Yang Mulia. Tidak, tapi masih menggunakan sarung tangan? Tidak, Yang Mulia. Oh, sudah lepas? Tidak, Yang Mulia. Hah? Tidak menggunakan sarung tangan, Yang Mulia. Tidak menggunakan sarung tangan. Jadi sudah lepas? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Oh, tidak tahu. Tapi pada waktu masuk, tadi dia menggunakan sarung tangan? Menggunakan sarung tangan, Yang Mulia. Baru kemudian dia mengatakan, kalian tidak bisa jaga ibu? Betul, Yang Mulia. Di mana posisi terdakwa Putri Candrawati saat saudara masuk? Seingat saya di kamar, Yang Mulia. Seingat saudara di kamar. Tahu dari mana saudara kalau dia ada di kamar? Dengar suara ibu nangis, Yang Mulia. Oh, terdengar suara Putri menangis? Betul, Yang Mulia. Kemudian? Apa? Terdengar suara dari lantai atas ke bawah itu? Lantai satu, Yang Mulia. Kamar lantai satu, Yang Mulia. Oh, di kamar lantai satu terdakwa Putri. Keras suaranya. Menurut saya nangis, nangis biasa, Yang Mulia. Saya dengar sampai depan pintu, Yang Mulia. Kalau suara dengar, ya berarti kamarnya terbuka atau tertutup? Terbuka, Yang Mulia. Oh, terbuka. Apakah saudara tahu? Dari kamarnya Putri Candrawati itu bisa melihat jenazah korban? Kamar ibu lurus dengan tangga, Yang Mulia. Lurus dengan tangga. Artinya ketika korban tertembak bisa dilihat dari kamar itu? Kalau pintunya terbuka bisa, Yang Mulia. Oke. Kalau pintunya terbuka bisa dilihat? Kalau pintunya terbuka dan posisinya lurus, Yang Mulia. Posisinya lurus. Coba dilihat foto tadi lagi. Bukan foto-foto. Foto korban tadi. Yang ter... Sebelum dibalik. Yang dead. Nah. Coba berbesar, bisa gak? Oke. Itu di depan tubuh korban itu sebelah kanan itu apa? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Pintu kamar atau? Saya tidak tahu itu ruangan apa, Yang Mulia. Oh, itu ruangan. Nah, pintu kamarnya di mana? Pintu kamarnya lurus dengan kaki almarhum. Lurus lagi? Kaki almarhum. Siap, lurus. Jadi kalau kami tarik garis lurus untuk pintu, kita berdiri di atas kepala almarhum. Kepala almarhum kaki, pintu ke sana, Yang Mulia. Oh, lurus ke depan itu adalah pintu kamar. Betul, Yang Mulia.